Intro Saya lagi berkunjung ke desa Batu Ampar Dan saya sekarang tengah bersama dengan Pak Kades Beliau ini kepala desa dari desa Batu Ampar Pak ya Mohon dijelaskan Pak, kira-kira ini potensi-potensi yang ada di desa Batu Ampar mungkin Atau mungkin ada sejarah-sejarahnya, silakan Jadi desa Batu Ampar ini terletak di Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bungkulu Nah secara histori memang ini dulu daerah perkebunan Daerah perkebunan, masyarakat, baik itu dari Burian Depu, dari Pulau Geto Dan sebagian adalah mereka yang merentau dari daerah Bungkulu Selatan Yang lama-kelamaan ini menjadi desa Nah kemudian secara geografis Desa Batu Ampar ini daerahnya daerah perbukitan Karena kita posisinya berada di kaki bukit hitam Bukit hitam ya Kaki bukit hitam Nah kemudian Kalau kemarin kita sudah buat peta Petanya itu punya luasan wilayah Kita itu 791,45 hektare Nah dari total luasan wilayah itu Kita punya kawasan yang tidak masuk ke dalam kawasan hutan Yang artinya Apa namanya itu Alokasi penggunaan lainnya atau APLnya Itu sebesar 291 hektare Nah disitulah terdapat perkebunan kopi masyarakat Kemudian juga disitu ada pemukiman Ada tanaman palawija Bagi masyarakat Tapi secara umum Desa Batu Ampar itu Masyarakatnya adalah petani kopi Jadi petani kopi sebagai produk unggulan Nah ada sebenarnya unggulan yang lain Yang kita masukkan ke dalam perencanaan desa Setelah in kopi kita ada aren Jadi setiap hari Setidaknya Itu 50 kilogram Gula aren itu keluar dari desa Batu Ampar Kemudian juga ada rebung Rebung, rebung bambu Rebung bambu kita itu Seharinya itu 500 sampai 1 ton Itu keluar dari desa Batu Ampar Yang apa namanya diolah untuk Konsumsi pasar Konsumsi pasar Nah karena memang kita Di perkebunan kopi Biasanya juga ada Di selah-selahnya itu ada tanaman aren Kemudian juga di sepanjang daerah aliran sungai Itu penuh dengan bambu Dan juga aren Sehingga itu menjadi potensi yang Menopang kehidupan perekonomian masyarakat desa Batu Ampar Kemudian di samping itu juga kita punya potensi alam Potensi alam itu Kita punya Air terjun yang sekarang sudah lumayan banyak dikunjungi oleh masyarakat Dan masyarakat luar desa Setidaknya kita Hampir dua ribuan pengunjung dalam catatan kami Setelah Apa namanya itu Keluar kebijakan New normal Pada saat kita Apa namanya Di gelanda Kopi 19 itu Hari ini sudah cukup lumayan Dan harapan kita ini bisa dikembangkan ke depan Dan giringannya itu sebenarnya adalah desa Batu Ampar Bisa menjadi desa Yang Apa namanya Formatnya itu adalah ekowisata Artinya air terjun bisa saja sebagai pemicu Tetapi konteks Apa namanya Kehidupan masyarakat itu Baik ekonomi maupun sosial yang ada di desa Batu Ampar Itu juga menjadi objek wisata Harapannya begitu Artinya perkebunan kopi Bisa menjadi wisata bagi orang Luar Kemudian jaga kehidupan sosial masyarakat Itu bisa menjadi Apa namanya Bagian dari kunjungan Ketika orang datang ke desa Batu Ampar Untuk itu kita siapkan tempat penginapan Ada misalnya homestay-homestay Tapi tidak mewah Seperti homestay pondok-pondok Yang dibuat dari bambu Ataupun pondok dari kayu Yang kesannya adalah memang Desa Desa sekali Kalau orang itu kan mau datang ke desa ini Tidurnya di hotel mewah Bintang 5 Ini gak usah ke Batu Ampar kan Pasti kan gitu Di kota udah banyak ya Iya udah banyak Oke Jadi untuk salah satu penunjang dari objek wisata tadi Itu akses jalan bagus pak Nah itu Makanya desa Sepanjang itu memang masuk ke dalam kewenangan desa Maka kita akan dorong infrastrukturnya itu melalui desa Tapi kalau itu bukan menjadi kewenangan desa Maka kita akan Ya apa namanya membangun komunikasi Baik itu ke pemerintah daerah kabupaten Ataupun provinsi Kita bisa menunjang Apa namanya infrastruktur Infrastruktur yang dibutuhkan Yang pada prinsipnya adalah Sebenarnya itu bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera Dan menjaga wakil-wakil Kita punya 205 kepala keluarga 205 kepala keluarga itu Kemudian apa namanya total jiwanya itu ada 695 jiwa Kemudian ya Sebagian besar penduduk kita ini Ada 99% Itu adalah petani Petani ya Iya Petani Petani kopi Dan ada beberapa orang itu ya petani palawija Sebagian besar berarti Petani kopi Kemudian kalau untuk Apa namanya itu Penghasilan tambahan Itulah mereka misalnya mengolah aren Untuk menjadi pula aren Kemudian ada yang memanfaatkan rebung Untuk Apa namanya Menambah penghasilan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton